Eskalasi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sebenarnya banyak membuat pemimpin-pemimpin di Eropa ini mau tidur aja susah Salah satunya adalah pemimpin negara Hungaria, punya wilayah yang berdekatan dengan Ukraina Pihak Hungaria mengakui bahwa pihaknya beberapa kali melakukan aksi penjegatan dan pengusiran terhadap pesawat Rusia maupun Ukraina Memiliki armada Gripen yang mereka sewa dari Sweden, angkatan bersenjata Hungaria memang berusaha mengusir Sukhoi yang tertangkap radar mereka masuk ke wilayah udara Hungaria Belum diketahui memang apa motif-motif Sukhoi Rusia itu mendekat, namun Hungaria sendiri berdalih mereka tidak akan membuat masalah ini besar karena khawatir akan terjadi suatu hal yang tidak baik terjadi ke depannya Sebagaimana kita ketahui, Hungaria merupakan salah satu anggota NATO Dan jika Hungaria ini mengadu atau cepu ke NATO yang akan masalah ini, ya bisa-bisa NATO benar-benar berperang dengan Bapak Vladimir Putin Nah setelah kondisi mulai stabil, kini SAP mendapatkan proyek besar dari militer Sweden sendiri Melansir dari airspacereview.com, SAP telah menerima kontrak peningkatan Gripen CD untuk angkatan udara Sweden sehingga pesawat ini bisa digunakan hingga tahun 2035 mendatang Pesanan ini datang dari administrasi material pertahanan Sweden demi keberlanjutan penggunaan Gripen CD sekaligus, peningkatan kemampuan dan elektronik, dan relevansi terhadap organisasi tempur Nilai kontrak tersebut mencapai angka 53,7 juta USD Hal ini sendiri dilakukan oleh Sweden setelah negara-negara Skandinavia Compact mendapatkan ancaman dari Rusia setelah mereka menyatakan ingin bergabung dengan NATO Setelah kiprah Gripen di mana-mana ini terbuksi berhasil, maka militer Sweden semakin yakin dengan produk mereka ini Dengan kemampuan-kemampuan tersebut dapat dipastikan bila Gripen buatan dalam negeri akan menjadi tulang punggung angkatan bersenjata Sweden untuk 15 tahun ke depan Gripen ini memang bukanlah pesawat yang kemampuannya dianggap sebelah mata Dengan kelebihannya dalam peperangan elektronik dan beyond visual range, dapat dikatakan bahwa Gripen ini bahkan lebih baik daripada pesawat twin engine yang dimiliki oleh China berdasarkan latihan militer dengan Thailand dan PLAF silam Bahkan dari sekian banyak jet tempur buatan Eropa, Gripen merupakan jet pertama yang mendapatkan sertifikasi yang mampu menembakkan rudal udara ke udara tercanggih MBDA Meteor Sweden sendiri sejauh ini belum berniat merancang ataupun membangun jet tempur generasi kelima sendiri Namun demikian, sahabat Sweden juga turut tergabung dalam pengembangan tim Tempest yang dipimpin oleh bayi sistem Inggris, yaitu jet tempur generasi ke-6 untuk angkatan udara Inggris Yang kedepannya diperkirakan reputasi pesawat Gripen sendiri akan terus meningkat dan bahkan mampu diprediksi menyaingi popularitas daripada pesawat F-16 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah